Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang berbahagia Pasti banyak yang sedang merancang untuk pulang mudik Atau mungkin mendengarkan video ini saat sedang mudik Nah kali ini tips pertama saya bagi yang mudik adalah Bersedekah saat mudik Waduh gimana nih Ustaz Ini aja modal buat pulang kampung aja menipis harus sedekah pula gitu ya Tapi kali ini bersumber dari hadis Riawit Bukhari Saya ingin berbagi tips bagi yang pulang kampung Agar tetap menjaga sedekah Sebab begini Ada yang salah kaprah Orang-orang dari kota pulang kampung itu Senantiasa menunjukkan kesuksesannya lewat materi Sudah bergaya tapi gak bersedekah pula gitu ya Atau dia menunjukkan bahwa dia sukses Juga lewat materi Berbagi-bagi itu bagus Tapi tetap aja kalau kurang ikhlas atau Riawit itu bermasalah Namun kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana agar kita menjadi orang yang disukai di kampung waktu pulang mudik nanti Tapi sedekah kita juga penuh makna Gimana caranya Yang pasti pulang mudik harus berbagilah Bersedekah dengan materi yang kita punya Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala Tapi lihat skala prioritasnya Tentu yang pertama kali adalah orang tua kita sendiri Kemudian karib kerabat terdekat kita sendiri dalam bersedekah Baru kemudian tetangga-tetangga kita yang paling dekat Dan tetangga-tetangga kita yang jauh Agar bisa merasakan kebaikan dari kita semua Tapi ternyata Bersedekah waktu mudik itu Juga gak harus selalu sampai kampung baru bisa sedekah dalam bentuk materi Ini saya ada beberapa tips Yang pertama adalah Menebar senyum yang tulus kepada orang yang dijumpai Nah itu juga sedekah Senyum mulai dari berangkat dari rumah Ijin sama tetangga Kemudian ketemu teman-teman Atau orang-orang kita Kenal dan tidak kita kenal di bus Di kereta api Di jalan-jalan Dengan senyum Tapi niatkan itu sedekah Insya Allah Dengan sedekah senyum ini Kita akan banyak silaturahim di jalan Mana tahu Karena kita bersedekah dengan senyum Ketemu dengan orang-orang yang datang Yang nanti akan mendatangkan banyak manfaat buat kita Kita ketiduran Ada yang mau nyopet Dijagain Ya Kita ke kamar mandi Barang kita gak sempet jaga Ada teman yang Jagain Atau Karena ada orang kita senyumi Saat kita lagi sibuk Bawa barang Orang yang kita senyumi Tiba-tiba tahu bahwa Ternyata ini barang kita yang ketinggalan Jadi banyak untungnya bersedekah itu Walau hanya dengan Dengan senyum Yang kedua adalah Beramar ma'ruf Naimungkar Ya Di perjalanan Kalau melihat ada orang tua Misalnya Udah tua Rentah Berdiri Sementara ada anak muda Enak banget tidur Gitu kan Di kursinya Benar sih itu kursi dia Tetapi Kalau ingin beramar ma'ruf Boleh juga tuh Dahulukanlah orang-orang tua Dahulukan ibu-ibu yang hamil Atau ibu-ibu yang sedang menggendong anak Bayangkan kalau ibu harus naik kereta Berjam-jam Sambil gendong anak Sementara kita anak muda kan bisa aja Ngedeprok Lesehan Duduk di atas tas Dan Bagi yang mempersilahkan Orang-orang yang berhak untuk duduk Walaupun kita sudah bayar Tentu bersedekah Dua kali lipat itu Saya pernah mengalami situasi Yang menguntungkan dengan cara itu dulu Dulu Saya sebetulnya sudah dapat beasiswa buat ke Madinah Tiba-tiba kereta yang saya naiki itu penuh Lalu saya persilahkanlah seorang ibu Untuk duduk di kursi saya Saya lempar tas saya Lalu saya duduk di atas tas saya Ternyata Ibu itu sedang membagikan beasiswa untuk ke Jepang Saya ditawarin Ditawarin Nak mau gak Ke Jepang ibu pegang beasiswa Itu sekitar tahun 89 Kejadiannya Di dalam kereta Hanya gara-gara mempersilahkan duduk Saya sedekahkan tempat saya Allahu Akbar Sahabat Bersedekah Dengan beramar maruf Juga bernahi mungkar Ini mendatangkan banyak manfaat buat kita Ya Nah selain itu Eh tadi cerita tadi Akhirnya karena saya sudah dapat beasiswa buat ke Madinah Saya bilang terima kasih ibu Atas beasiswanya Alhamdulillah saya sudah dapat Habis saya pikir Kalau saya dari pesantren ke Jepang juga gak nyambung Ya saya ambil yang Madinah aja deh Cuma sayangnya saat itu saya gak bisa offer Boleh gak saya alihkan beasiswa Jepang ke teman gitu Oh ini gak bisa Ini untuk anak saja Untuk adik saja Karena Sudah berbuat baik sama ibu Ibu ini habis kerja Capek Gak sih beasiswa ke anak tukang beca Ya betul dia baru kasih beasiswa ke anak tukang beca Dia datang khusus Dia pejabat di Kemendiknas saat itu Dulu namanya Mendikbud Dari Kemendikbud Gak bisa dialihkan Dan ibu itu ternyata orang baik Yang mencari Orang-orang baik tentunya Tapi saya bukan orang baik pada saat itu Kebetulan aja barangkali Kalau takdirkan saya mau ngasih dia Yang ketiga Saya membantu orang yang mengalami kesusahan di perjalanan Ya Saudara-saudara Di perjalanan ini Apalagi kalau kalian anak muda Banyak deh orang-orang yang butuh pertolongan Misalnya tuh Orang yang mengangkat barang banyak sekali Saya pernah mengalami situasi seperti itu dulu Satu hari Ada orang tua Orang tua Yang sedang kelaparan, kehausan Sementara Dia masih pakaian ikhram Lalu Hampir pingsan Lalu saya pegang Kemudian Saya berjuang untuk bisa mendapatkan air minum Walaupun itu sudah waktu azan Di maka itu kan kalau azan Toko tutup semua Saya hampir berantem sih sama pemilik warungnya Karena kan pemilik warung juga Kalau gak tutup bisa diambil izinnya Ditutup tokonya Akhirnya saya berantem Nanti pilih mana Orang tua itu mati Atau izin toko dicabut Ributlah akhirnya Sudah cepetan Masuk saya ambil Ternyata Dia adalah orang yang luar biasa Orang kaya raya Dan ketika orang tua saya sakit Saya gratis Dapat dari dia Untuk pengobatan itu Saya tidak mau terlalu dalam ceritanya Tapi ini fakta Bahwa Membantu orang yang susah itu Akan memudahkan kita Satu hari nanti Juga misalnya Menyingkirkan gangguan di jalan Ya Saat-saat mudik ini Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan Misalnya Kalau ada orang kesusahan di jalan Misalnya karena Mungkin dia harus turun Di stasiun B Sementara masih ada orang Di kereta misalnya di bus Yang nanti dia turunnya Di stasiun yang masih Jauh Nah dalam kondisi seperti ini Jangan biarkan orang itu Mengalami kesusahan Kita Harus beranjak membantu dia Banyak sih kisah-kisah Dalam hidup yang saya rasakan Tetapi Percayalah Barang siapa yang berbuat baik Maka kebaikan akan kembali Kepada dirinya sendiri Dan barang siapa yang berbuat jahat Maka kejahatannya juga Kembali pada dirinya sendiri Bersedekah saat mudik Adalah misalnya Mengucapkan perkataan yang baik Ya Daripada mengeluh Ya macet Panas Ya Mungkin singgah di tempat Restoran Untuk makan Enggak kebagian lauk Ya sudahlah Saran saya Kalau ingin Bersedekah Bertasbirlah yang banyak Di dalam Perjalanan Di antara bentuk sedekah juga Di perjalanan mudik adalah Mendamaikan orang yang berselisih Saya punya pengalaman khusus disini Tapi gak enak menceritakannya Cuma Kalau ada konflik Misalnya rebutan kursi Rebutan tempat barang Rebutan keben Ada yang berselisih Atau rebutan kursi Maksud saya Ini yang suami istri Ini yang mau satu keluarga Kemudian ada yang tidak mau dipisahkan Anda datang Berikan solusi kepada mereka dengan baik Itu juga merupakan Sedekah Dan yang paling penting adalah Niatkan perjalanan untuk ibadah Insya Allah perjalanan kita menjadi sedekah Ini tips-tips mudik sambil bersedekah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih